Seorang perbuahan suci di waktu Asar atau di waktu Isya Apakah dia sholat duhur kalau suci di waktu Asar Atau sholat maghrib kalau suci di waktu maghrib Diperselisihkan terkait dengan hal tersebut Ada mengatakan tidak perlu karena dia tadi waktu Asar Eh waktu duhur dia masih udhur Demikian mulai di waktu maghrib dia masih udhur Dia tinggalkan bukan karena dia mau meninggalkannya Tapi dia tinggalkan memang karena tidak boleh sholat Sehingga tidak perlu dia jamak setelahnya Ada juga berpendapat dia jamak karena boleh mengakhirkan duhur ke waktu Asar Dan boleh mengakhirkan maghrib di waktu Isya Alasannya sama-sama punya wajah punya sisi kekuatan Kalau dia jamak itu lebih hati-hati Kalaupun dia tidak jamak tidak menyampai Wallah halam Jangan lupa subscribe, like, dan share